Informasi ekonomi kami mulai, pemerintah memastikan akan menerima tawaran pinjaman Bank Dunia sebesar 11 miliar dolar untuk 4 tahun ke depan. Pemerintah menjamin akan menggunakan pinjaman itu sesuai kebutuhan pembangunan. Meski telah mengkritik keras Bank Dunia dan IMF dalam KTT Asia Afrika April lalu, Presiden Joko Widodo sulit mengingkari bantuan lembaga donor itu. Apalagi setelah Presiden Bank Dunia Soan Keistana Negara Jakarta pada 20 Mei 2015 dan menawarkan pinjaman senilai 11 miliar dolar Amerika. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Andrinov Chaniago, pemerintah akan memanfaatkan sekitar 10% dari plafon pinjaman itu. Menurut Andrinov, pemerintah mau memanfaatkan tawaran itu karena Bank Dunia tidak lagi memberikan syarat yang berat seperti dulu. Antara lain, tidak harus membayar 40% untuk konsultan asing atau yang ditunjuk Bank Dunia. Kriteria proyek juga sudah ditentukan sendiri dan pembebasan lahan yang tidak harus mengikuti prosedur Bank Dunia dan konsultannya. Pemerintah akan memakai sesuai dengan keperluan dan keamanan. Jadi atas tawaran itu? Kita tidak akan ambil semua yang ditawaran. Berapa persempat dari tawaran itu, Pak? Berapa persempat dari tawaran itu, Pak? Kalau paling 10% kalau kira-kira. Itu fokus untuk apa? Kalau banyak, kalau untuk kapalnya banyak. Yang tidak bisa dibiayai oleh swasta, harus negara yang dibiayai. Sementara Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan, pemerintah memanfaatkan pinjaman dari Bank Dunia untuk menutup defisit anggaran. Karena pinjaman dari Bank Dunia jauh lebih efisien dan tidak menimbulkan resiko di pasar. Ya, kita lihat sesuai kebutuhan, tapi kita tentunya dalam pembiayaan akan mencari pembiayaan yang paling efisien. Yang tingkat bunganya paling kecil dan yang tidak menimbulkan resiko di pasar. Pembelian itu akan menambah beban? Ya, kalau tidak mau menambah beban, defisit bajet harus dikurangin, pajak harus ditambah. Tapi kan kondisinya belum memungkinkan, kita masih harus utang kalau kita ingin membangun lebih besar. Saat ini Bank Dunia bersama Wapenas dan Kementerian Keuangan tengah menyusun blue book terkait pinjaman tersebut. Pinjaman itu diperkirakan baru bisa dimanfaatkan tahun 2016 dengan fokus pada tiga bidang, yakni kesehatan, perbaikan izin usaha, kemudahan berinvestasi, serta pariwisata. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.